Selamat datang di Podcast Speak the Unspoken. Bersama saya, Deborah Tania. Mungkin banyak dari kita belum memahami gerakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP. Ini merujuk pada kampanye global yang berlangsung setiap tahun dari tanggal 25 November hingga 10 Desember. Kampanye ini dimulai pada hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan berakhir pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Periode menekankan pentingnya mengatasi kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi-organisasi perempuan, LSM, pemerintah, dan individu ini bisa terlibat dalam kampanye ini dengan menggelar seminar contohnya, ada pameran, pertemuan-pertemuan, dan juga kegiatan lainnya. Gak cuma itu, media sosial juga jadi platform penting buat menyebarkan informasi, cerita, dan juga dukungan untuk membawa isu ini ke perhatian publik secara lebih luas. Nah, kekerasan gender ini sebagai masalah global yang saat ini meluas dan perlu perhatian dan tidak akan segera. Platform media sosial ini telah muncul sebagai alat yang ampuh dalam memerangi bentuk kekerasan ini. Memberikan juga peluang untuk peningkatan kesadaran, advokasi, dan dukungan. Dan lalu, seberapa besar sih pengaruh atau peran media sosial nih dalam mengubah narasi kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Indonesia? Lalu, apa tantangannya? Nah, kita saat ini sudah terhubung secara online dengan Mbak Nuka Rovianti Abdillah, atau Mbak Nuka biasa di Sapa, selaku staff Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta. Halo, apa kabar Mbak Nuka? Halo, Kak Dibura, kabar baik. Ya, senang sekali bisa ketemu sama Mbak Nuka. Walaupun online ya, kita ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih lalu waktunya Mbak Nuka. Ya, terima kasih juga Kak, udah mau mengundang LBH Apik Jakarta. Nah, pertama Mbak Nuka mungkin bisa dijelaskan tentang cakupan kekerasan terhadap perempuan ini. Mungkin seperti apa sih Mbak melihatnya khususnya di media sosial? Oke, kalau kita membicarakan soal kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan itu kan ada berbagai jenis ya. Ada seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan sosial seperti pembatasan atau pengekangan. Namun, jika terjadinya kekerasan berbasis gender ini di media sosial, maka akan muncul istilah kekerasan berbasis gender online. Atau mungkin kita biasa mengenalnya dengan KBGO. Nah, melancir dari SafeNet, ada beberapa bentuk dari KBGO itu sendiri, seperti cyber harassment, yaitu bentuk tindakan kekerasan yang difasilitasi oleh media sosial. Kemudian juga ada cyber grooming, yang merupakan tindakan untuk memperdaya seorang dengan cara memberikan perhatian secara terus menerus. Lalu kemudian juga ada cyber stalking dengan menguntik seorang secara terus menerus yang membuatnya nggak nyaman. Lalu kemudian juga ada impersonating dengan cara mencuri data seorang, lalu membuat akun palsu dengan tujuan ya untuk merusak reputasi orang tersebut. Kemudian juga ada doxing, ada sexting, yang merupakan chat bernuansa seksual yang membuat nggak nyaman. Lalu juga yang baru-baru ini ramai di media sosial yang menimpa salah satu publik figur, yaitu NCII atau Non-Consensual Intimate Image, yang merupakan tindak balas dendam dari pelaku dengan cara menyebarkan foto atau video konten yang bernuansa seksual dengan tujuan untuk memerasi korbannya. Seperti itu sih Kak. Wah ternyata dengan adanya media sosial ini banyak juga istilah-istilah baru ya yang tadi Mbak Nuka sebutkan seperti sexting, ada doxing juga, NCII juga. Nah itu pentingnya kita podcast hari ini supaya bisa lebih terbuka lagi ya tentang informasi-informasi terkait khususnya kekerasan ya terhadap perempuan ini. Nah kalau dari LBH Apik, bagaimana sih Mbak mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan nih Mbak? Oke, kalau di LBH Apik sendiri itu ketika ada korban atau calon mitra, kami selalu berusaha untuk menyarankan mereka menghubungi melalui hotline terlebih dahulu. Karena nantinya setelah melalui hotline itu akan ada assessment yang berguna untuk mengetahui seberapa jauh atau apa saja yang dibutuhkan oleh mitra ini. Apakah membutuhkan pendampingan bantuan hukum, apakah pendampingan psikologis, ataukah rumah aman dan yang lainnya. Nah begitu pun bantuan hukum itu sendiri, apakah hanya dari konsultasinya saja, atau mungkin cukup di jalur non-litigasi, jalur non-litigasi itu seperti mediasi dan somasi. Atau memang membutuhkan sampai jalur litigasi, yaitu nanti dalam bentuk laporan kepolisian. Seperti itu. Namun, kalau yang terjadi adalah korban kekerasan kebasis gender online dari LBH Apik Jakarta sendiri selalu menghimbau untuk mitra tidak mengirimkan barang bukti secara online melalui pesan chat ke pendamping. Tapi menghimbau kalau memang mau menunjukkan barang buktinya, kalau bisa bertemu secara langsung. Karena bagaimanapun itu kan barang bukti adalah suatu hal yang privasi juga dan penting juga untuk korban. Karena selain daripada itu, LBH Apik Jakarta juga berkolaborasi dengan beberapa platform media sosial seperti Meta dan juga Twitter, serta organisasi-organisasi lain yang berbasis teknologi informasi untuk bersama-sama bisa men-take down konten kekerasan itu sendiri. Jadi, kita bersama-sama nggak hanya bergerak sendiri ya. Seperti itu, Pak Claudia, LBH Apik Jakarta. Betul. Kolaborasi ya, itu tadi penting. Kuncinya supaya masalah kekerasan, khususnya terhadap perempuan ini bisa segera entas, segera menghilang gitu ya, khususnya di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat media sosial ini dan pengaruhnya seberapa besar sih, Mbak, dalam menyampaikan narasi kekerasan terhadap perempuan? Kalau menurutku sih ya, media sosial ini punya peran yang besar ya, yang sangat signifikan untuk menekan narasi kekerasan terhadap perempuan. Kenapa saya bisa bilang begini? Melihat dari sifatnya si media sosial itu sendiri, dia kan bisa dengan mudah untuk menyebarkan narasi, menyebarkan informasi secara cepat, dan juga diakses dengan banyak orang ya. Nah, selain daripada itu juga, mengingat beberapa tahun kebelakang, waktu itu pernah ramai hashtag Nama Baik Kampus, yang berasal dari waktu itu peristiwa Agni di UGM, dan menurutku dari hashtag Nama Baik Kampus ini, bisa dilihat konten-konten yang muncul, tidak hanya konten yang berisikan wawancara korban gitu, tapi juga ada konten-konten yang menyuarakan tentang pengalaman korban kekerasannya, atau juga bahkan konten-konten mengenai edukasi terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, dan bagaimana banyaknya kasus kekerasan tersebut, juga bagaimana timpangnya proses yang berhasil sampai kepolisian. Nah, dari viralnya Nama Baik Kampus ini, aku melihat kalau masyarakat ini mulai bisa mengetahui apa itu perspektif korban, seperti itu. Jadi, menurutku media sosial punya peran yang signifikan untuk membawa narasi kekerasan terhadap perempuan gitu, Kak. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri kan juga banyak ya, yang menggunakan media sosial dari berbagai usia. Kalau melihat laporan dari WR Sosial di Januari 2023 yang lalu, menunjukkan ini jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia ada 167 juta, atau setara 60,4 persen populasi di dalam negeri. Gimana nih Mbak melihat hal ini? Apakah ini sebagai peluang ataukah tantangan? Oke, kalau melihat banyaknya pengguna media sosial, dari kerja-kerja kampanye itu sendiri sih bisa jadi peluang, bisa juga jadi tantangan. Karena media sosial itu kan ibarat pedang bermata dua ya, tergantung bagaimana orang tersebut menggunakannya. Nah, kenapa bisa aku bilang sebagai peluang? Karena dari yang tadi sifatnya media sosial yang dia bisa dengan mudah menyebarkan informasi, orang-orang juga jadi lebih mudah untuk melakukan penyadaran gitu. Nah, melihat banyaknya pengguna media sosial, dari kerja-kerja kampanye sih melihatnya ini sebagai peluang, juga sebagai tantangan ya. Karena kan media sosial itu ibaratkan pedang bermata dua, tergantung bagaimana orang itu menggunakannya. Nah, kenapa bisa dibilang sebagai peluang? Karena dari sifatnya media sosial yang bisa dengan mudah menyebarkan informasi, sehingga juga bisa melimbulkan banyak orang yang punya kesadaran. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah punya kesadaran, apalagi kesemudaran tentang isu kekerasan berbasis gender, cenderung akan memilih untuk berkelompok dengan orang-orang yang juga punya kesadaran yang sama. Nah, sehingga dari kelompok-kelompok itu akan lebih mudah untuk mengkampanyekan dan memobilisasi gerakan penghapusan kekerasan berbasis gender. Seperti itu kalau untuk peluangnya. Nah, kalau dari tantangannya itu sendiri, karena isu kekerasan berbasis gender ini masih menjadi isu yang sensitif, dan juga masih beberapa orang melihat ini sebagai hal yang tabu, memungkinkan malah jadinya tidak terimanya informasi yang secara signifikan. Jadi orang-orang malah cenderung menyalahgunakan isu kekerasan berbasis gender itu sendiri. Seperti itu, Kak. Kalau kita lihat peran utama dari media sosial ini, dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan untuk perempuan ini seperti apa sih, Mbak Nuka, lihatnya? Oke, kalau menurutku media sosial ini kan bisa membantu untuk menyebarkan narasi-narasi positif ya. Seperti misalkan ada perempuan korban yang menceritakan pengalaman kekerasannya, dan cara dia berhasil, cara dia selamat dari kekerasan itu sendiri. Atau mungkin ada perempuan-perempuan inspiratif yang berhasil menceritakan pengalaman-pengalaman positifnya. Nah, media sosial di sini tidak hanya melihat perempuan ini sebagai korban, tapi juga pada akhirnya bisa membangun persepsi bahwa perempuan juga bisa jadi pemimpin atau bahkan pahlawan. Nah, dari kampanye edukasi juga, media sosial juga membantu untuk bisa menyebarkan dengan luas dan membangun persepsi dari isu kekerasan berbasis gender itu sendiri sih, Kak. Oke, Mbak Nuka kalau kita melihat peran media sosial ini kan bisa jadi peluang, bisa juga jadi tantangan seperti yang tadi Mbak Nuka jelaskan ya. Kalau kita melihat untuk mengubah narasi kekerasan terhadap perempuan khususnya, ini kan juga bisa ya berperan ya media sosial ya. Supaya nggak melulu tentang kekerasan terhadap perempuan ini menjadi sesuatu yang dikonsumsi lebih banyak lagi oleh orang pengguna media sosial ya. Ada yang namanya fenomena victim blaming atau menyalahkan korban dan juga cyberbullying nih. Ini meningkat di dunia digital karena semakin banyak juga pengguna media sosial saat ini. Perempuan yang bicara terbuka tentang pengalaman mereka seringkali jadi target serangan dan pelecehan online. Juga ini kan memberikan dampak negatif ya buat kesehatan mental bagi si korban istilahnya gitu ya. Gimana peran media sosial nih Mbak Nuka dalam memberikan dukungan buat korban kekerasan khususnya perempuan? Ya, kalau dari media sosial itu sendiri bisa ikut memberikan ruang dengan cara kampanye persadaran. Melalui contoh, tahun lalu LBHP Jakarta pernah membuat kampanye dengan hashtag dengar dan suarakan. Sebenarnya isi kontennya itu adalah tentang para tokoh agama yang menceritakan ulang pengalaman-pengalaman korban kekerasan sehingga tokoh agama tadi jadi tahu apa saja kebutuhan korban. Sebenarnya LBHP Jakarta sendiri berharap melalui konten itu bukan hanya orang-orang yang ada di dalam video itu bukan hanya tokoh agama yang ada di dalam video itu yang jadi tahu apa saja kebutuhan korban, bagaimana pengalaman mereka, tapi dengan harapan orang-orang di luar sana juga jadi tahu bagaimana pengalaman perempuan korban kekerasan. Selain daripada itu juga melalui kampanye dengar dan suarakan LBHP Jakarta juga berharap ini menjadi dorongan bagi perempuan-perempuan korban di luar sana yang masih belum berani untuk berbicara, belum berani untuk menceritakan pengalamannya, agar mulai berani untuk bersuara. Dan juga kepada masyarakat mulai berani untuk mendengarkan. Karena suara dan mendengarkan, bersuara dan mendengarkan adalah dua keberanian yang perlu ditumbuhkan dan perlu juga untuk dijaga semangat. Jadi media sosial berperan untuk melakukan kampanye penyadaran. Kalau dari LBHP Jakarta sendiri, Mbak Nuka pernah nggak sih mengalami laporan dari korban yang unik gitu? Pernah ada yang melapor terus, wah ini kasus kekerasannya nih lain daripada yang lain misalnya gitu? Kalau dari saya sendiri, LBHP Jakarta itu selalu berusaha untuk mengarahkan korban-korban atau calon mitra ini yang mau melapor melalui hotline, Kak. Jadi biar satu pintu untuk pengaduan, sehingga pelaporan-pelaporan mereka selalu masuk lewat hotline. Jadi kami yang di media sosial selalu menyarankan mereka untuk menghubungi langsung melalui hotlinenya aja gitu, Kak. Oke, mungkin bisa sekalian dikasih tahu, jadi pendengar podcast kita hari ini juga jangan sampai sih ya mereka jadi korban, tapi paling tidak mereka tahu kalau misalnya ada terjadi kasus kekerasan, itu bisa lapor kemana? Mungkin dari LBHP Jakarta bisa memberitahukannya? Oke, bagi perempuan korban kekerasan di luar sana yang masih takut untuk melapor tapi juga membutuhkan pertolongan, mulailah untuk melihat kebutuhan diri sendiri dan jangan takut sendirian karena banyak yang peduli, banyak juga lembaga-lembaga layanan yang mau membantu, salah satunya LBHP Jakarta dan LBHP Jakarta bisa diakses karena kami mempunyai beberapa media sosial, salah satunya Instagram dan di Instagram LBHP Jakarta juga sudah tercantum hotline LBHP Jakarta. Seperti itu. Selain di Instagram, ada di mana lagi, Mbak Nuka? Oke, LBHP Jakarta punya beberapa platform media sosial, selain Instagram ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, dan juga ada website. Oke, dengan nama yang sama ya tentunya, LBHP Jakarta ya? Iya, betul sekali. Dengan username yang sama, LBHP Jakarta. Oke, nah kalau misalnya kita pengen tahu nih, gimana LBHP Jakarta ini membantu mempercepat penegakan hukum terhadap kasus kekerasan keperempuan? Mbak Nuka. Oke, di LBHP Jakarta itu sendiri ada yang namanya divisi perubahan hukum, Kak. Nah, sesuai dengan namanya perubahan hukum, maka kerja-kerja yang dilakukan adalah upaya untuk menciptakan sistem serta juga membantu untuk mempercepat adanya perbaruan hukum yang lebih ramah dan adil gender dengan cara advokasi kebijakan, lalu juga ada penelitian, lalu juga kita ada peningkatan kapasitas, ada juga sosialisasi dan pemberdayaan komunitas, juga kampanye dan kolaborasi. Seperti itu kan. Baik, selanjutnya Mbak Nuka, kalau kita berbicara tentang media sosial lagi nih ya, gimana sih media sosial ini bisa memfasilitasi kampanye atau gerakan sosial yang tujuannya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan? Media sosial bisa jadi tempat bagi perempuan itu sendiri untuk mereka bisa berpendapat, untuk mereka bisa mengeluarkan opininya, lalu juga bisa berdiskusi. Sehingga melalui media sosial, misalnya terbangun dialog antar perempuan itu sendiri dan juga menciptakan solidaritas antar perempuan itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, nah kemudian untuk himbawan dari Mbak Nuka sendiri bagi pengguna media sosial yang banyak sekali ya, di Indonesia khususnya, supaya bisa menggunakan media sosialnya secara bertanggung jawab agar bisa terhindar nih dari kekerasan berbasis online. Oke, mungkin yang pertama melihat segala informasi, segala narasi yang ada di media sosial itu dengan sadar dan bijak terlebih dahulu kali ya. sebelum nantinya menyebarluaskan, perlu untuk menyaring terlebih dahulu apakah narasi ini atau informasi ini sifatnya benar, valid, atau malah jangan-jangan berita bohong. Terus juga lebih berhati-hati, karena kan kalau di media sosial kan ada yang istilah jejak digital ya. Nah, kalau di, mungkin kalau secara langsung ada kata-kata mulutmu hari maumu, tapi kan kalau misalkan di media sosial ya, ketikanmu hari maumu gitu kan, jempolmu hari maumu. Jadi memang perlu untuk lebih berhati-hati ketika berpendapat ataupun yang lainnya. Dan juga penting untuk belajar tentang apa itu kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan berbasis gender online. Jangan sampai kita malah menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Mungkin kita menganggapnya itu candaan, tapi apapun bentuk kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender, itu bukanlah suatu candaan. Seperti itu. Jadi penting untuk belajar apa itu kekerasan berbasis gender, dan juga penting untuk mulai belajar menumbuhkan empati. Jadi misalkan ketika melihat atau menemukan konten perempuan korban kekerasan yang menceritakan pengalaman, di media sosial, setidaknya kita sudah punya empati dan mendukung perjuangan dan pengalaman mereka. Seperti itu, Kak. Ya, kalau ada juga hashtag women support women gitu ya. Perempuan saling mendukung perempuan lain ya, bukan malah menjatuhkan atau kayak istilahnya syukurin gitu, kalau ada yang menjadi korban kekerasan. Oke, terima kasih sekali loh Mbak Nuke untuk waktunya. Tema kita Beyond Hashtags Peran Media Sosial dalam mengubah narasi kekerasan terhadap perempuan. Sekali lagi Mbak Nuke dari LBHA PIK Jakarta. Terima kasih untuk obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga Kak Ribora, senang bisa ngobrol bareng. Iya, terima kasih juga. Dan untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast Speak the Unspoken, dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, didukung oleh program Right Here, Right Now 2, Generation Gender, dan Power to Youth, terima kasih. Untuk kalian yang ingin memberikan ide ataupun masukan, bisa mengirimkan email ke podcast.kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast lainnya yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Terima kasih sudah menonton!